Di suatu sore ada bocil ikan dan bocil anjing yang gak sengaja ketemu di pinggir sungai ini Karena masih sama-sama bocil akhirnya mereka main bareng tuh Tapi ternyata bocil ikan itu bilang dia tuh mau banget untuk sampai ke puncak air terjun Karena udah gak sabaran bocil ikan ini pun berusaha naik ke puncak itu tapi selalu aja nih gagal terus Setelah melihat hal itu bocil anjing ini pun punya ide untuk membantu si ikan Akhirnya saat musim salju tiba bocil anjing ini menyusun batu-batu es untuk dia jadikan sebagai tangga Hingga akhirnya setelah waktu berlalu dan musim kemarau pun tiba si ikan akan mencoba lagi naik ke puncak itu Si bocil ikan ini pun berjalan melewati batu-batu yang telah disiapkan oleh bocil anjing tadi Dan akhirnya berhasil sampai nih ke puncak itu Tapi tiba-tiba saat bocil anjing ini mau jalan pulang eh ternyata si ikan itu udah berubah jadi naga Tapi meskipun udah bukan ikan lagi mereka tetap jadi sahabat Nah siapa disini yang sayang banget sama orang tuanya Yang mau orang tuanya masuk surga langsung komen dan subscribe ya guys